Kita coba angkat dulu selamat pagi, Assalamualaikum Halo Halo, Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ya, silahkan Ibu Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Ya, langsung aja silahkan, ini delay kayaknya Halo ya Ibu, silahkan Ibu Baik, masih tersambung ya Oh, masih tersambung? Iya, masih tersambung Tapi ke radionya bukan suara saya ya? Bukan suara Ibu, suara saya apa dong? Gak jadi delay itu Silahkan Ibu, komunikasi lewat Ininya aja, lewat komunikasi Assalamualaikum Iya, lewat komunikasi telepon saja Sama di radio juga ada Mungkin karena terlalu kecil volumenya Silahkan, silahkan Delay 10 detik Halo, Assalamualaikum Selamat pagi dokter Ya, silahkan Ibu Selamat pagi juga Kang Yos Ya, silahkan Ibu Langsung aja Langsung aja Saya Mbak Niar, Bang Yos Selamat pagi dokter Ya, silahkan Tempoh hari saya bertanya lewat Facebook Oh iya Ya Tempoh hari saya bertanya lewat Facebook Mengenai ini Dok Mengenai ini Mengenai Keloid yang pernah saya tanyakan lewat Facebook Oh iya Baik, silahkan Jadi begini Awalnya itu kan Semacam di vaksin Kayak waktu dulu Masih kecil tuh ya Iya, betul Bekas vaksin ya Suntikan Iya, betul Nah, udah gitu Tadinya kan kecil Udah gitu membesar Setelah membesar Kemudian di operasi Udah besar tadi Di operasi dibuang Karena kan semakin lama Semakin membesar Kemudian terjadinya Karena terjadinya gatal Nah gitu Udah gitu di operasi Udah di operasi Menyatu Tidak menyatu Dagingnya tuh tidak menyatu Iya, baik Tetap aja Keluar lagi Jadi tumbuh lagi Si benjolan itu Sudah disunti Kenakor Udah habis tiga botol Tapi tetap aja Kesininya Tetap membesar Dan saya hentikan Karena sakitnya luar biasa Gitu Tempoh hari pernah Pernah dokter sarankan Di operasi Juga ya Tapi Saya juga belum Belum yakin Jadi bagaimana Penjelasannya Apakah bisa Bisa hilang Begitu saja Bisa Rata dengan kulit Yang lainnya Karena Terkadang Timbulnya gatal itu Yang mengganggu Baik Terima kasih dokter Penjelasannya Bang Yus Terima kasih Sama-sama Banyak dari kuningan Terima kasih Waalaikumsalam 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 Dan tidak mengganggu Sehingga cukup Dibiarkan saja Ada orang yang Keloidnya itu Tambah Membesar Bang Yawa Sehingga Biasanya Gatal Atau mungkin Mengganggu Estetika Penampilan Sehingga Nah upayanya Ada yang Kemudian diberi obat Ada yang Disuntik Ada yang Kalau mau total Ya operasi Itu Dan Biasanya Ya kalau Dengan obat Sembuh Ya Alhamdulillah Tapi kalau ada juga Yang sampai disuntik Beberapa kali Ada yang berhasil Ada yang tidak Begitu Nah kalau yang tidak ini Ya akhirnya Upayanya Operasi Dihilangkan Ya operasinya pun Operasi ringan Lokal Begitu Biasanya Dan biasanya Melakukan Kalau tidak dokter kulit Dokter bedah Begitu Dan operasi pun Itu bisa juga Nanti muncul lagi Bisa atau mungkin Di tempat lain Karena memang itu Apa Genetik Jadi memang Penyebabnya Secara Secara Khusus Tidak diketahui Ya muncul Begitu saja Dan Ya itu tadi Reaksinya terhadap Pengobatan pun Beda-beda Ada yang segitu Saja udah lama Puluhan tahun Segitu saja Keluitnya Ada yang Sampai mengganggu Estetika penampilan Bisa disuntik Ada yang hilang Jadi tanpa operasi Tapi ada juga Yang akhirnya Juga di operasi Dan di operasi pun Tadi Ada bisa hilang Ada bisa timbul lagi Memang Semuanya bisa Mungkin Begitu Jadi kalau saran kami Bisa ke dokter kulit Atau dokter bedah Ibu konsultasi Jadi Ke dokter itu Jangan sampai Kemudian ibu gini Ah nanti takut langsung Di operasi Enggak Jadi dokter itu Pada awal pertemuan Pasien akan diskusi Diskusi Ada pun nanti Tindak lanjut Operasi atau tidak Itu nanti dibicarakan Bersama-sama pasien Jadi tidak ada Sebetulnya ke dokter bedah Terus langsung Pas di operasi Enggak juga sih Enggak juga Jadi dokter itu Akan menegakkan Diagnosa Dan akan nanti Menawarkan Biasanya alternatif Penanganannya Terapinya Begitu Dan nanti Pasienlah yang akan Menentukan Seperti itu Jadi tidak Setelah kita ketemu dokter bedah Pasti dibedah Enggak sih Begitu Jadi saran kami Ke dokter bedah Atau ke dokter kulit Nah Kalau dokter bedah kan Ya pasti nanti Anu Biasanya itu Memang Belionya ini Memang ahli bedah Lebih baik Kalau lebih nyaman Mungkin Ke dokter kulit Ke dokter kulit saja Sehingga nanti Bisa mungkin dengan terapi Dan mungkin bisa saja Terapinya Enggak 3 kali 4 ke 5 kali Ada yang 10 kali Keterpertemuan Baru operasi Ada yang seperti itu Enggak ada yang 10 kali Pertemuan Hilang juga Biasanya disuntik Sampai 10 kali 10 kali Bahkan mungkin Ya sampai sembuh Hilang itu total ya Ya bisa Bisa total begitu Tergantung reaksinya juga Nanti Seperti itu Mudah-mudahan Keloitnya hilang ya Ibu Niar Terima kasih